Sahabat, sahabat, teman-teman semua BPM, Instagram, dan juga teman-teman User in the world Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun Oke, selamat menikmati Selamat datang kembali bersama saya Rada Indah Nandi Purnata A.K.A. Bang Edun Channel yang paling edupisun ya Oke guys, selamat menikmati gue semua Jadi sebelum kalian lanjut videonya Jangan lupa klik subret Subret itu gratis tanpa bayar Tanpa bayar apapun Dan notification untuk video-video selanjutnya Di teman-teman semua Alright guys, selamat menikmati gue semua Jadi di kesempatan kali ini Kita akan membahas soal event terbaru Dimana event kali ini emang cukup Oke lah ya Untuk Player of the Week-nya So kita langsung aja bahas-bahas teman-teman Ya, langsung saja Ini dia daftar Player of the Week Nanti hari Kamis ya guys Tanggal 23 Maret 2023 Dimana disini Kalian bisa lihat lah ya Kalian udah pasti tau bakal ngincar mana Kalau POTW-nya gini teman-teman ya jelas Yang pertama ada Kesye Yang kedua ada si Saka Ada Kostik Ada David Villa Terus ini siapa lagi nih? Gue lupa nih Ya pokoknya itu ada LWF Ada CF Terus ada CMF Pokoknya sampai bawah itu gue agak lupa guys Ini soalnya bahasanya bahasa Japanis ya Oke jadi Kesye itu kemarin Ngegolein buat Barcelona Waktu El Clasico Di last game Jadi memang ya menurut gue Cocok lah dia untuk menjadi Atau masuk POTW Teman-teman ya Di Football 2023 besok Dan selanjutnya ada Saka Saka yang udah-udah memang bagus Ditaruh di sayap kanan teman-teman ya Di sayap kanan dia punya lengkungan bagus Nyusuk juga oke Dia jangan ditaruh di left back Walaupun dia bisa di left back bro Jangan ditaruh guys Dia itu emang udah penyerang Kalau dia di left back right back Itu terlalu maksa Karena skill defense dia tidak sebagus Skill nyerangnya dia teman-teman Jadi kalau kalian dapet si Saka Dan kalian masukin squad utama Jangan suruh dia untuk di left back Or right back lah Seperti itulah ya Oke terus selanjutnya Ada Kostik ya Untuk Kostik sendiri Ini pasti teman-teman Bakal incar fix Bakal incar Karena memang dia Cocok banget buat meta sundul Dan Ya Itulah apa adanya aja nih Si Kostik ini teman-teman ya Kalian Buatnya meta sundul Pasti bakal pake ini Metacrossing bakal pake ini Dan dia tuh Punya umpan lambung Dan umpan tanda yang sangat bagus Tapi minus di finishing Di kekuatan tendangan Itu jelek banget dia teman-teman Ya Begitu Jelek banget dia Makanya gue Dia tuh mirip David Beckham guys David Beckham tuh juga Tentangannya jelek banget ya Dia cuman bagus di umpan doang Teman-teman Ya Seperti itu Oke selanjutnya ada David Villa Eh David Silva ya David Silva ini juga Dia Di AMF teman-teman Posisinya Dan Minus dari David Silva ini Maha paling di stamina doang Sisanya untuk umpan tendang Umpan lambung Itu bagus ya Kecepatan juga dia Gak terlalu cepat guys Intinya ini pemain Mirip Tony Cross lah Kalau bisa dibilang lah ya teman-teman Mirip 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 Tony Cross Seperti itu Dan Sisa playernya gue belum tau Seperti apa teman-teman Nantinya Dan ini juga belum Resmi A1 Guys ya Jadi Kalian tinggal tunggu aja info Kedepannya Dan selanjutnya Kalau ada yang nanya soal Bang kapan Riset racikan Terus bang kapan Pemain Pemain itu Ditambahin Slotnya Nah kalau itu teman-teman Itu udah ada infonya Guys Kalau misalkan di musim panas Cuman musim panas itu Tanggal berapa-berapanya Gue belum tau Gue tidak bisa memastikan Teman-teman ya Seperti itu Ya jadi Buat teman-teman Mohon bersabak Ya karena memang Sulit ditebak E-Football itu teman-teman ya Dan ini Moga udah A1 ya Tapi Kalau dilihat dari eventnya sih Mungkin untuk beberapa orang Yang ngincer macam Neymar Mbape Son Lewa Begitu-begitu Pasti Males sama event ini Tapi kalau emang Kalian ngincer kebutuhan Untuk Ya Kayak special skill ya Macem Si Kostik bisa ngumpan Si Saka bisa nusuk Dari sayap ke tengah Itu kalian bakal ngincer guys Jadi Ya Bisa dibilang nih eventnya 50-50 lah teman-teman ya Bagus atau enggaknya Ini 50-50 Ya Kalau gue sih Sebenarnya ya Nggak akan gaca guys Kalau tau eventnya begini Karena saya udah punya Kostik Saya sudah punya Si Saka Kayak sih Juga udah punya Begitu guys Jadi kayak Ya Kalau gue sih bakal Gue skip mungkin Ya teman-teman Alright Jadi segituin dulu Video banget Terima kasih banyak teman-teman Tonton video kali ini Dan semoga kalian sehat selalu Jangan lupa Nanti malam Sholat Terawih ya Karena emang Besoknya sudah puasa guys Jadi segitu aja dulu Keep working Gampang Bisa abis Salve Alhamdulillah Dadah guys I'll be gone I'll be stuck I'll be stuck I'll be gone I'm gone I'm done Bitch She said she wanna Fuck Smellin dope And it's fucking In my love Countin up Like the first Of the month I'ma soak up the cloud Like a spark I'ma dick in her mouth What she want I'ma dick in her mouth What she want What she want Ayy